Nah ini update-nya gede guys, ini bener-bener big update ini ya Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Dan akhirnya guys, disini Xiaomi 13T saya dapat update ke HyperOS 2.0 Saya coba lihat di beberapa konten saya Bang coba cek Xiaomi 13T sudah ada update ke HyperOS 2.0 Cuman saya cek ternyata masih belum ada nih, aduh masih belum bisa buat jadiin konten gitu ya Nah sekarang guys, disini sudah ada notifikasi update guys nih ya Mantap sekali cuy disini ya Xiaomi 13T ini ya Oke, di 2025 ini ternyata paling awal dibanding Poco X6 Pro, Poco F6 Yang lebih dulu mendapatkan HyperOS 2.0 ya Oke, langsung aja teman-teman disini kita coba lihat Ini saya sedang download dan ekstrak Pastinya disini saya mau charging dulu Karena minimal harus di atas 50% guys baterainya ya Kalau enggak nanti bahaya nih Bisa gagal nanti update-nya dan bisa jadi error nanti guys ya smartphone-nya Oke, disini kita coba lihat guys ya Apa aja sih yang baru di Xiaomi 13T ini setelah update ke HyperOS 2.0 Dan disini size-nya bukan main ya Dia size-nya 5,9 GB Dan ini update otak Saya enggak download via HyperOS updater Ataupun dari firmware updater Xiaomi guys Jadi ini langsung di download lewat servernya nih ya Langsung di download lewat sini lewat otaknya Tapi saya lihat sih ini kayaknya jenis filenya file recovery guys Bukan otak ya seperti itu Karena biasanya size yang gede seperti ini tuh file recovery ya Nah ini update-nya gede guys Ini bener-bener big update ini ya Karena OS-nya berubah Kemudian Android-nya juga berubah ya Ini Android 15 cuy Mantep ya Jadi masih ada 2 lagi nih nanti untuk Xiaomi 13T ya Android 16 dan Android 17 guys Sampai nanti Android 17 masih dapat nih Xiaomi 13T guys ya Oke, kita coba lihat teman-teman disini Apa aja sih yang baru ya Ini mungkin teman-teman penasaran kita lihat aja Karena disini sudah menggunakan bahasa Indonesia ya Jadi enak nih jelasinnya ya Jadi nanti untuk di video selanjutnya Kita akan langsung lihat ya Update yang apa aja yang barunya ya Tampilan awalnya kayak gimana Xiaomi Pro S2.0 Nanti saya akan langsung buatkan kontennya guys ya Disini kita coba simak dulu Ini untuk sistem keamanan, patch keamanannya Dia di update masih di November 2024 guys ya Keamanannya tuh bukan langsung ke Januari Kemudian disini ada filosofi desain nyata Jadi memang untuk Hyper S2.0 ini Langsung ada perubahan di tampilan cuy Lihat, beberapa poin ini hanya tampilan aja ya Tuh, disini kayak jam baru Kemudian animasi yang diperbarui Kalender baru, mesin cuaca waktu nyata 2.0 Kemudian dengan AI ya Ini ada galeri baru guys ya Tuh, mesin cuaca galeri baru Kemudian juga disini ada layar kunci artistik baru guys Layar kunci ya Sebelumnya juga itu udah bagus banget cuy Ya, untuk layar kuncinya Keren Kemudian disini ada Xiaomi Hyper Core ya Xiaomi Hyper Core ini platform teknologi inti milik Xiaomi Meningkatkan kinerja grafis, jaringan, dan keamanan cuy Saya lebih penasaran security-nya gimana nih Apakah tampilannya kayak yang sudah kita bahas guys ya Untuk tampilan bilasi si Hyper S2.0 Apakah seperti itu ya Next content kita akan coba lihat cuy Tampilannya tuh semuanya ya Kemudian disini juga ada komputasi heterogen ya Alur apa nih Alur rendering yang ditingkatkan Meningkatkan kinerja perangkat keras Untuk visual yang lebih cepat dan efisien Mantap Kemudian disini ada Xiaomi Hyper Connect Kerangka konektivitas lintas perangkat yang ditingkatkan ya Layar utama plus ditingkatkan Anda dapat menyeret aplikasi dari fonsel ke tablet Xiaomi atau menambahkannya sebagai aplikasi bawaan Mantap cuy ya Jadi seperti itu guys ya Jadi ada 3 poin untuk di Hyper S2.0 ini Teman-teman ya Nah ini ada filosofi ya Kemudian juga ada Xiaomi Hyper Core Ini pastinya performanya gimana Nanti kita langsung akan coba tes juga performanya gimana Tapi sebelumnya kita lihat dulu Tampilan awal ya Bagi teman-teman disini mungkin yang belum tahu Di Hyper S2.0 di Xiaomi 13T itu kayak gimana Sepertinya di Poco juga Bisa berbeda guys ya Dengan yang ada di seri Xiaomi-nya Gitu teman-teman ya Nanti kita lihat aja nih Di Poco X6 Pro dan juga di Poco F6 itu nanti gimana ya Untuk Hyper S2.0 nya Karena kedua device itu pasti dapat update guys Ke Hyper S2.0 Oke Jadi seperti itu teman-teman ya Ini masih mengekstrak tuh Masih 65% ya Saya udah gak sabar sebenarnya ini Pengen langsung install dan terlihat tampilan awalnya Tapi ya kita buat konten ini dulu aja ya Teman-teman ya Oke sekaligus juga ini untuk informasi Buat teman-teman pengguna Xiaomi 13T Yuk buruan langsung di cek guys ya Sore ini malam ini di cek Takutnya nanti limit lagi servernya Dan teman-teman gak kebagian lagi gitu ya Ada yang komen Kok punya saya belum dapet bang Kok di saya belum ada itu update-nya bang Kan gitu nanti komen-komentarnya guys ya Oke Jadi gitu aja Disini saya mau ekstrak sampai 100% Dan nanti langsung install Dan disini saya mau charging dulu Sampai minimal 50% Nanti langsung kita update-kan Ke HyperOS 2.0 Oke semoga informasi ini Membantu ya Dan bermanfaat Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Nanti langsung pokoknya Kalau sudah update Kita lihat Saya pelajari sedikit Langsung kita buat kontennya Kita bahas sama-sama guys Untuk tampilan awal di HyperOS 2.0 Di Xiaomi 13T ini Oke Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya Mantap Saiznya 5,9GB cuy Keren ini Terima kasih